P-Mineral, buh, sugernya. Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belusukan ke pasar Nagoya Baru, Kota Batam, Kepulauan Riau. Anies menjanjikan perbaikan tata niaga perdagangan. Anies menyapa pedagang dan warga yang memadati pasar Nagoya Baru. Anies mengatakan perubahan tata niaga diperlukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok di mata konsumen. Terjangkau serta menjamin petani, pedagang, dan nelayan ikut meraup untung. Anies kembali menawarkan program Bansos Plus untuk kalangan kurang mampu dengan menambahkan nilai manfaat dan jumlah penerima. Jadi perbaikan tata niaga itu yang akan menjadi prioritas pertama kita supaya petani, peternak, layan lebih sejahtera tapi juga warga bisa mendapatkan harga lebih murah dengan tata niaga yang diperbaiki, tata niaga yang bebas dari praktek-praktek mafia. Calon presiden nomor urut 2, Prabu Subianto, melakukan safari politik dengan menyambangi kantor persekutuan gereja-gereja Indonesia di Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ke kantor PGI Salemba, Jakarta Pusat, Prabu Subianto disambut oleh jajaran pengurus PGI dan melakukan diskusi bersama. Prabu berterima kasih atas sambutan yang diberikan dan mengaku optimistis dengan masa depan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sekaligus nilai kemanusiaan. Terima kasih teman-teman saya diterima oleh PGI Persekutuan Gereja-Gereja Malaysia dan tadi saya mengepresentasi tentang kondisi bangsa dan masa depan kita kita bersyukur, kita punya fondasi yang kuat kita optimis menghadapi masa depan keyakinan saya masa depan kita gemilang positif yang paling penting seluruh elemen, seluruh elit harus dukun dan bekerjasama saya kira gitu Relawan barisan pelopor milenial Nusantara Prabowo Gibran mengkamanyakan pemilu damai kepada mahasiswa dan pemilih muda dalam Pilpres 2024 dengan menggelar diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan Diharapkan dengan adanya acara ini pemilih muda dapat menjadi trend center demokrasi dalam politik Pilpres 2024 Capres Nomor Uru 3, Ganjar Pranowo mendatangi proyek museum reok di Desa Sampung, Kecamatan Sampung Kabupaten Podorogo, Jawa Timur dalam kunjungannya Ganjar mengamati bangunan monumen setinggi 126 meter itu nantinya monumen reok itu direncanakan menjadi monumen tertinggi di Indonesia tidak kalah dari monumen Garuda Wisnu Kencana di Bali dimanfaatkan untuk nanti kepentingan yang lebih banyak lagi mungkin ada perpustakaannya mungkin ada tempat wisatanya dan ini tempatnya sangat tinggi sekali jadi rasa-rasanya kalau kita melihat ini kayak Garuda Wisnu Kencana mungkin kalau di Bali mudah-mudahan di ponorogo orang akan bisa melihat bahwa kalau mau belajar mengetahui meneliti tentang reok sedangkan anak capres Ganjar alam Ganjar tengah berada di Sulawesi Utara dan akan bertemu dengan berbagai elemen masyarakat seperti budayawan, seniman, hingga atlet dalam diskusinya alam menemukan sejumlah persoalan diantaranya mengenai wadah bagi para pelaku industri kreatif yang menurutnya merupakan sebuah urgensi dalam menunjang kreativitas anak muda di Sulawesi Utara